Bersal terjadi momen yang tidak biasa ketika Presiden Joko Widodo berada di RSU Dekonawe, Sulawesi Tenggara, Selasa Siang. Pria berambut cepat berbaju batik tiba-tiba menghampiri Presiden sambil berteriak masalah gaji. Saat Presiden Joko Widodo sedang memberikan keterangan kepada wartawan, seorang pria berambut cepat berbaju batik tiba-tiba menghampiri Presiden dari belakang sambil berteriak gaji saya ditahan pak oleh negara. Sudah enam tahun pak. Karena kaget Presiden hampir terjatuh dan bergeming sejenak lalu melanjutkan memberikan keterangan kepada wartawan. Pas Pampres dan pihak terkait langsung mengamankan pria yang belakangan menurut pejabat Bupati Konawe, Harmi Neramba adalah mantan ASN yang dipecah. Siang beredar dari Asintel dan Pas Pampres, tindakan yang dilakukan petugas Pas Pampres sudah sesuai dengan Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004 tentang tugas pokok TNI dalam hal pengamaran VVIP. Presiden memiliki walperi atau pengawal pribadi yang merupakan anggota Pas Pampres, mengamankan Presiden secara fisik dalam jarak terdekat. Pengamanan yang dilakukan di Konawe ini sudah sesuai SOP. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!